Intro Inilah dasarnya Kenapa mendoakan orang lain Sama saja mendoakan diri sendiri Begitu juga menolong orang lain Sama saja menolong diri sendiri Menyakiti orang lain Sama saja menyakiti diri sendiri Mencelah orang lain Maka diri sendiri pun Tercelah Karena Salam sejati Rahayu Pernahkah Anda menyatakan Sesuatu hal Yang Anda belum pernah mengetahui sebelumnya Tapi Anda Begitu fasih menjelaskannya Dengan detail Atau begini Anda pernah Mempelajari ABC Mentok hanya Sampai C Selebihnya Anda Tidak mengerti Tapi ada momen Dimana Anda Begitu keren Menjelaskannya Dari A Sampai G Padahal sebelumnya Anda Anda tidak tahu menau Soal DEFG Belum Belum ada data DEFG Yang akan disampaikan Yang akan disampaikan Bagaimana cara penyampaiannya Dan sebagainya Anda menyadarinya Dan Anda menikmati Alirannya Semuanya mengalir dengan Spontan Anda sadar Anda ceplas-ceplos ini itu Anda seperti media Atau jalan Iya jalan Jalan yang dilewati Suatu data Informasi Baru Diam-diam Anda juga menyimak Dan mencatat Substansi Dari kata-kata Anda sendiri Disitu Anda seperti Ngajarin orang Tapi juga sekaligus Ikutan belajar Nah Setelah itu lewat Bisa jadi Anda heran sendiri Kok tadi saya bisa jelasin Sejauh itu ya Kenapa bisa demikian Ada beberapa kupasan Dengan bahasa Yang kekinian Dan dibungkus Menjadi teori-teori Sebagai Pendekatan Misalnya berkaitan Dengan Fisika kuantum Akasik record Channeling Atau dalam Kemistikan Jawa Tinar buko Dan sebagainya Dan sebagainya Kita bongkar Langsung ke dasarnya Saja ya Mungkin malah bisa Memicu teori baru Dari Pemikiran Anda Sendiri Jika dirasa Kesulitan Mengunya Jangan dipaksakan Lepeh saja Dan Habis perkara Ya Begini Saya Dan Anda Sejatinya Satu hal Saya Saya Ya Anda 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 Ya Saya Anda Ya Mereka Mereka Ya Anda Dalam arti yang sebenarnya Tidak ada Anda Yang ada Hanya Saya Ya Saya sendiri Nah Dari sisi Anda Tidak ada Tidak ada saya Yang ada Hanya Anda Ya Anda Sendiri Ini semua tentang Anda Anda yang sesungguhnya Bagaimana dengan si koko ini Ya Si koko ini Hanya Identifikasi Pikiran kita Saja Dalam arti yang sesungguhnya Si koko ini Enggak ada Ya Tuh Kita pernah bahas Di Video yang lain Pendekatannya Begini Pendekatan Loh ya Bukan yang dimaksud Begini Ibaratnya Anda itu Sebotol Udara Saya juga Sebotol udara Saya dan Anda Sama-sama Udara Pertanyaannya Kenapa bisa Anda menganggap Anda bukan Saya Karena Kita Terpisah Botol Yang Berbeda Ya Udara Dalam botol Akan merasa Aku Adalah botol Ini Warnaku Ini Bentukku Ini Merku Aku Adalah botol Yang Berisi Udara Aku Ya Aku Kamu Ya Kamu Aku Bukan Kamu Kamu Bukan Aku Nah Si aku Ini Menganggap Bahwa Aku Adalah Botol Maka Wajar Jika Menganggap Berbeda Satu Sama Lain Si aku Ini Tidak Menyadari Bahwa Aku Dan Kamu Dan Kamu Adalah Satu Hal Udara Nah Seumpama Tutup Botol Ini Terbuka Atau Botol Ini Lenyap Tentunya Udara Yang Di Dalam Botol Dengan Udara Yang Di Luar Botol Nyambung Ya Maka Tidak Ada Lagi Kamu Yang Ada Hanya Aku Aku Yang Ada Di Botol A Adalah Aku Yang Ada Di Botol B C D Dan Seterusnya Termasuk Aku 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 Dan Banyak Aku Lain Di Luar Botol Yang Di Luar Botol Mengerti Bahwa Yang Di Dalam Botol Itu Adalah Bagian Dari Dirinya Tapi Yang Di Dalam Botol Dia Tidak Merasa Dia Akan Membedakan Seperti Yang Tadi Sudah Kita Singgung Jadi Tidak Ada Lagi Kamu Yang Ada Hanya Aku Aku Yang Ada Di Botol A Adalah Aku Yang Ada Di Botol B C D E F G Dan Seterusnya Pengetahuan Mu Ya Pengetahuanku Pengetahuanku Ya Pengetahuan Apapun Yang Kamu Ketahui Aku Juga Ketahui Apapun Yang Aku Ketahui Kamu Juga Ketahui Apapun Yang Kamu Rasakan Aku Juga Rasakan Apapun Yang Aku Rasakan Kamu Juga Rasakan Momen Keterhubungan Inilah Yang Menjadi Sebab Kenapa Anda Bisa Menjelaskan Sesuatu Yang Belum Anda Pahami Sebelumnya Ada 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 Satu Kondisi Di mana Anda Terhubung Dengan Kesadaran Lain Yang Sudah Memahami DEFG Dalam Kondisi Yang Lain Dimungkinkan Juga Untuk Terhubung Dengan Lautan Kesadaran Yang Terdiri Dari Banyak Badan Badan Kesadaran Dalam Satu Kemenunggalan Inilah Dasarnya Kenapa Mendoakan Orang Lain Sama Saja Mendoakan Diri Sendiri Begitu Juga Menolong Orang Lain Sama Saja Menolong Diri Sendiri Menyakiti Orang Lain Sama Saja Menyakiti Diri Sendiri Mencelah Orang Lain Maka Diri Sendiri Pun Tercelah Karena Dalam Diri Setiap Manusia Ada Kesadaran Yang Jika Pada Posisi Yang Semestinya Terhubung Satu Sama Lain Dalam Ketunggalan Hanya Saja Kesadaran Fisik Menganggap Aku Adalah Jasad Ini Warna Kulitku Ini Namaku Ini Rupaku Ini Bentukku Ini Sifatku Dan Lain-lain Pikiran Membedakan Antara Aku Dan Aku Aku Yang Lain Aku Begini Kamu Begitu Aku Ya Aku Kamu Ya Kamu Ada Aku Ada Kamu Aku Bukan Kamu Kamu Bukan Aku Ya Pikiran Yang Bodoh Dan Tolol Menciptakan Aku Yang Susah Lihat Kamu Senang Senang Lihat Kamu Susah Gitu Ya Saat Pikiran Berhenti Terlihatlah Esensinya Dengan Jelas Saat Pikiran Runtuh Aku Pun Lenyap Karena Aku Lenyap Maka Sekat Atau Tabir Antara Aku Dan Kamu Pun Runtuh Yang Ada Hanya Aku Aku Yang Tidak Meng Aku Aku Yang Tidak Mengaku Ini Loh Aku Mengaku Aku Adalah Ini Aku Adalah Anu Ini Namaku Ini Merku Ini Sifatku Mau Mengaku Terhadap Apa Terhadap Siapa Lawang Tidak Ada Realitas Selain Aku Sendiriku Adanya Pengakuan Ini Menunjukkan Adanya Dualitas Ada Aku Yang Mengaku Anu Dan Ada Yang Lain Selain Aku Yang Mengakui Keberadaanku Artinya Ada Sekat Yang Membatasi Atau Membedakan Antara Aku Dan Aku Yang Lain Ada Botol Yang Memisahkannya Ada Aku Dan Kamu Lebih Jauh Lagi Tidak Ada Aku Lah Kalau Aku Tidak Ada Lalu Apa Yang Ada Dalam Ketunggalan Hanya Sadar Saja Sadar Yang Sesungguhnya Sadar Sejati Inilah Kondisi Asli Aslinya Begini Kenapa Tidak Begini Ya Koreksilah Nah Dari Sini Kita Bisa Bercermin Selama Ini Kita Ngapain Aja Bagaimana Dengan Kondisi Kita Sekedar Bahan Perenungan Salam Hangat Dan Sukses Selalu Salam Sejati Selam Terima kasih.